Inilah sejarah harga BBM dari Rp150 ke Rp10.000 sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Masyarakat Indonesia tengah dihebohkan dengan keputusan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalet dan Solar. Kenaikan harga BBM Pertalet dan Solar itu resmi diterapkan mulai tanggal 3 September 2022. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ada pun harga Pertalet yang sebelumnya Rp7.650 per liter, naik menjadi Rp10.000 per liter. Sedangkan Solar yang awalnya dipatok Rp5.150 per liter, naik ke harga Rp6.800 per liter. Mari kita melihat harga BBM dari era Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Jokowi. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dari tahun 1945 hingga tahun 1967, tak pernah tercatat adanya kenaikan harga BBM. Pada masa pemerintahan Soekarno tercatat harga BBM naik sebanyak 3 kali. Pertama, harga BBM naik pada tahun 1991 dari Rp150 menjadi Rp550 per liter. Lalu, di tahun 1993 naik menjadi Rp700 per liter. Terakhir, pada tahun 1998, BBM naik menjadi Rp1.200 per liter lantaran imbas dari krisis moneter. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Habibie, dari tahun 1998 ke 1999, tercatat tak ada kenaikan harga BBM. Habibie justru menurunkan harga BBM dari Rp1.200 ke Rp1.000. Di tahun 2000, tepatnya masa pemerintahan Gusdur, harga BBM sempat melonjak ke angka Rp1.150 setelah sempat turun ke angka Rp600 per liter. Kenaikan harga BBM di era Megawati terjadi sebanyak 2 kali. Pada tahun 2002, harga BBM naik menjadi Rp1.550 per liter dari Rp1.450 per liter. Lalu, di awal Januari 2003, malah naik seharga Rp1.810 per liter. Kemudian, di era SBY, BBM sempat naik sebanyak 3 kali. Pertama, SBY menaikkan harga BBM menjadi Rp2.400 per liter di tahun 2005. Kemudian, di tahun yang sama, naik menjadi Rp4.500 per liter. Lalu, pada tahun 2008, BBM kembali naik menjadi Rp6.000 per liter lantaran terkena imbas krisis ekonomi global. Menjelang pemilu 2009, atau tepatnya di penghujung tahun 2008, SBY menurunkan harga menjadi Rp5.500 per liter. Kemudian, pada masa pemerintahan Jokowi. Pada awalnya, Jokowi memerintah tepatnya pada tahun 2014, BBM jenis premium dan solar naik Rp2.000 per liternya. Kini, BBM jenis per talet resmi naik dari Rp7.650 per liter ke angka Rp10.000 per liter. Dan solar naik dari Rp5.150 per liter naik ke harga Rp6.800 per liter. Tribunan, sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!